Intro Seperti inilah bentuk kekecawaan puluhan warga yang terkena dampak pembangunan proyek PLTA di Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Warga mengklaim selama 5 tahun tidak mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan dari pihak proyek PLTA Jati Gede. Puluhan warga Desa Kadujaya Kecamatan Jati Gede pun akhirnya terpaksa menutup akses jalan yang menuju ke proyek PLTA dengan menggunakan bambu. Aksi tersebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan warga. Warga Desa Kadujaya Nandi Supriyatna mengatakan hingga saat ini lahan warga seluas 6 hektare selama 5 tahun belum diganti rugi oleh pihak PLN. Aksi kali ini merupakan bagian dari bentuk kekecewaan dan tuntutan. Warga yang lahannya terkena proyek PLTA Jati Gede berharap PLN segera memberikan ganti rugi kepada warga pasalnya lahan warga sudah digunakan sebagai lokasi proyek. Menuntutkan tanah yang kena dampak selama 5 tahun belum ada pertanggung jawaban dari PLN sampai saat ini. Dari pihak PLN selama ini cuma janji terus tanpa ada kejelasan yang pasti. Sedangkan kan warga sangat menanti ini masalah penyelesaian tanah yang kena dampak dan ada juga tanah yang fisiknya sudah dipakai belum ada penjelasan masalah pembayarannya sampai saat ini. Sementara itu ketika aksi unjuk rasa berlangsung sejumlah pekerja proyek tampak bekerja di kawasan pembangunan proyek tersebut. Sementara warga yang lahannya terkena proyek PLTA Jati Gede berharap agar pihak PLN segera ganti rugi terkait lahan warga yang sudah digunakan sebagai lokasi proyek.